Musik Saya berada di Turki untuk menyampaikan kisah inspirasi dari negeri ini. Turki adalah negara Islam modern. Di sini anak SD, SMP, SMA bebas sekolah. Negara ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Ketika dunia mengalami krisis ekonomi, maka hanya 5-6 negara di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya positif. Yaitu pertama Cina, kedua India, ketiga Turki. Edward Faulkner, penulis sebuah buku yang berjudul The Lost Temple, berkata, Aku telah melihat dinding dan taman gantung Babel, patung Olympus, Colossus di Rhodes, piramid yang tinggi, dan kuburan kuno Mausulus. Namun kuil Artemis ini luar biasa, kata beliau. Demikian juga dengan G.T. Wood yang membaca buku itu membiayai museum Inggris pergi ke lokasi kuno kota Ephesus untuk menemukannya dan memulai sebuah proyek untuk merestorasi. Bangunan dengan 130 tiang-tiang penopang masing-masing merupakan hadiah dari seorang raja dan dihias berbeda dengan kuil-kuil lain yang ada di dunia. Dahulu 37 dari 130 tiang itu didekorasi dengan lapisan emas dan permata. Diukir oleh ahli ukir Yunani yang sangat terkenal setelah Pidias yaitu Praksi Teles. Begitu suci dan keramatnya kuil atau tempat ini pada zaman dulu ini disebut tempat pembebasan artinya penjahat kelas apapun juga, kalau mereka berhasil lari dan mencapai tempat ini maka dia bebas. Tidak ada yang berani mengganggu atau menangkap atau membunuhnya. Begitu aman sakral sucinya, tempat ini juga menjadi seperti bang. Jadi raja-raja menaruh harta emas kekayaannya di tempat ini dan tidak ada yang berani mengganggu-gugat. Di helas Ephesus ini, pada zaman dahulu Olimpiade Dunia Yunani Rumawi Kuno diadakan. Orang-orang kaya datang kemari untuk meminta berkat dan mendapat sebuah miniatur kecil kuil dan dengan bangga memasang di rumahnya. Kuil ini terus diperluas oleh Mitrades, kemudian dilanjutkan oleh Marcus Antonius dan akhirnya disempurnakan oleh Kaisar Agustus dengan membangun tembok di sekelilingnya. Ini menjadikan Ephesus pada saat itu menjadi kota terbesar kedua di dunia setelah Roma. Kota dunia pada waktu itu nomor satu Roma, kedua Ephesus. Namun sekarang bukan Ephesus lagi, tinggal runtuhan. Sekarang Shanghai, Tokyo, Dubai, Singapura dan yang lainnya. Apa artinya? Semuanya berubah. Sesuatu yang dulu sakral, terhormat, keramat, tidak ada yang berani menjamah. Yang ada bahkan orang menyimpan emasnya di situ dan tidak ada yang berani mencuri. Kenapa? Tempat itu kuat sekali, sakral, terhormat, suci. Tapi tiba-tiba ketika orang tidak percaya pada berhala lagi, tempat itu dihancurkan. Tidak ada yang tidak berubah. Saya tidak berbicara mengenai benar atau tidaknya menghancurkan sesuatu. Yang ingin saya angkat inspirasinya adalah betapa kuatnya sebuah keyakinan. Sesuatu yang diakini tadinya suci, sakral, lalu tidak lagi. Keyakinan membuat orang bahkan bisa menjadi teroris atau membunuh orang lain dengan tanpa bersalah. Karena keyakinan begitu kuatnya dalam hidup ini, mari kita renungkan. Keyakinan apa yang kita miliki yang akan mengubah kehidupan kita. Karena itu milikilah hati nurani yang tulus, yang bersih, putih, seumpama kapas. Kenapa? Karena hati nurani ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk mengubah pikiran, mengubah paradigma. Nah kalau hatinya berubah, pikirannya berubah, maka orangnya hidupnya juga berubah. Bahkan akan punya keberanian yang luar biasa untuk mengambil keputusan, untuk berjuang sesuatu. Karena kekuatan keyakinan, kekuatan hati nurani sebenarnya adalah kekuatan terbesar dari seorang manusia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Turki. Salam dasyat, luar biasa. Salam dasyat, luar biasa.